Oke, selamat datang di Taman Cikalabadi Channel Kali ini saya menjelaskan tentang media tanam Yang sering ditanyakan adalah media tanam sekam tanah merah gembur dan pupuk kandang Jadi tanahnya itu seperti ini, tanah merahnya Kita punya persiapan khusus antara tanah merah gembur Ini kalau dipegang gembur seperti ini Dan juga sekamnya itu sekam mentah Ini semua yang di pangkalan saya ini, pangkalan bunga daerah sini Medianya sekam sama tanah merah di daerah Jakarta dan sekitarnya seperti ini Kalau untuk yang di kampung, yang tanah kebun hitam itu juga bisa dipakai Jadi kalau dipegang seperti ini, kalau disiram cepat resap Dan tidak menggumpal, itu tandanya tanah merah gembur Ini sering sekali dipertanyakan Dan ini nanti akan saya buat media tanam Ini yang sebagian sudah kita buat seperti ini Nanti saya praktekkan lagi Yaitu cara mencampurnya Dan disini sekam ini sekam mentah, sekam padimentah Bahasa lainnya merang, bahasa jawanya merang Jadi bukan coba-coba Ini semua tanaman, ini bagian produksi itu memakai sekam mentah seperti ini Kalau di toko itu disiapkan, di toko pot dan pupuk Bahkan kalau sudah permintaan banyak itu dikirim sewaktu-waktu Pupuk kandangnya itu prosentasenya sedikit saja Karena kalau kebanyakan untuk panas Saya kalau beli pupuk kandang, itu karena saya bukan tukang ternak ya Jadi saya juga beli, maka saya beli yang masih bulat Jadi dipastikan itu masih asli Dan kualitasnya itu, reaksinya itu bisa dijamin Langsung cepat subur dan awet lama Ini kita campur seperti ini Jadi kalau kita tidak ditimbang Karena dengan perasaan saja sudah cukup Ya berbagai mencampur untuk media tanam Jenis-jenis tanaman maupun tanaman hias itu Karena kita sering praktek ya Mungkin lebih dari 30 tahun Saya di tanaman hias termasuk tukang taman di kota Jakarta Di sini saya informasikan bahwa media tanam itu Cuma sedikit yaitu perbedaan yang kita pakai Di antara media tanam, tanaman yang sifatnya Jenisnya itu diperbanyak dari ubinya Itu harusnya dengan media tanam yang lebih gemur Yang lebih poros Ya jadi agar penyerapan itu lebih bagus Dan di sini dicampur seperti ini Dan kita gunakan pupuk kandang itu yang sudah Yang masih bulat, jadi asli gitu Karena kita tidak punya pupuk sendiri Seperti ini semua media tanamnya itu pakai sekam ya Sekam entah Nanti bisa dicek di lokasi saya Jadi karena banyak komentar bahwa sekam itu tidak bisa dipakai Mungkin pengetahuannya belum sampai Ya dan di sini karena kita itu sudah praktek bertahun-tahun Media tanam ini paling aman dan mudah untuk pemakaiannya serta perawatannya Media lain juga bisa dipakai Namun perawatannya sedikit berbeda Kalau seperti ini itu tidak mudah padat Jadi agak sedikit lama menggemburkannya Ya tidak mudah padat dan sedikit lama menggemburkannya Namun ini akan lebih cepat turun dan nanti ada penambahan media tanam Karena dibikin waktu tanamnya itu sengaja itu tidak padat Karena bebannya itu enteng ya Antara tanah dan sekamnya itu diperhitungkan Untuk bagian yang setek-setek itu lebih tanaman tidak suka banyak air itu diperbanyak sekamnya saja Bisa sekamnya tiga tanahnya satu Kalau pupuk dipastikan sedikit dulu karena kalau kebanyakan itu panas Dan disini ini kita untuk tanam-tanam disini produksi dalam jumlah banyak Kita pakai polybag ini adalah leleparis zumbi Dengan media tanam yang gembur seperti ini Tujuannya agar anak kantunas itu cepat tumbuh dan berkembangnya mudah Karena akar juga bisa menyerap Oke sampai disini penjelasan diri saya Semoga video ini bermanfaat Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi